Hai ini kayu 10 kali lima tebalnya lima atau saya ambil nih balok kosen kita buat untuk kotaknya dulu ini sudah ada amalnya saya buat dari karton kan kita teplak di kayunya sekarang kita garis dalamnya yang tengah-tengahnya nanti ini kita pahat ini kita pahat kita potong dulu bagian sempingnya sekarang kita akan memahatnya dulu kita pahat ini 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 dan ini ini hasilnya setelah kita memahat bagian tengah-tengahnya untuk kotaknya selanjutnya kita potong bagian atas untuk tutupnya kira-kira satu senti tebalnya untuk tutup kita garis dulu sekarang ini kita potong bagian tutupnya seperti ini ini hasilnya tutupnya ini kita buat lingkaran ini panjangnya 20 berarti kita ambil titik tengahnya 10 senti kita buat lingkaran seperti ini kita pakai tali atau benang dan kita pakai tali atau benang selanjutnya ini kita potong sesuai garis lingkaran yang kita buat seperti ini hasilnya teman-teman Hai nanti ini kita taruh di atas ini kita sesuaikan dan ini juga kita potong seperti lingkaran yang tadi untuk love kita pasang seperti ini langsung kita pasang kita getok seperti ini kita getok belahan-belahan untuk kotaknya kita sesuaikan supaya nanti saat kita membuka tutup kotaknya tidak kena love kalau kira-kira sudah pas sesuai bentuknya kita kasih link dan saya pakai fernis kita jel pakai fernis ketika kita jelaskan kita jelaskan setelah kita cat seperti ini nanti kita cat sampai 3 lapis biar warnanya mengkilat misalnya ini kita pasang hensel kita pasang hensel di belakang kita lem pakai lem tembak atau lem lilin kita pasang hensel di belakang seperti ini setelah kita pasang hensel selanjutnya gini kita buat tutup bagian atas kita ambil ukuran langsung kita garis selamat menikmati ini repliknya setelah kita check sekarang kita potong kita tes masukkan dulu ukuran yang pas kita garis pinggir dan untuk di tengah-tengahnya nanti kita tulis huruf sekarang ini kita potong dulu kita pakai gergaji relief yang bagian atas tengah ini kita lubangin dulu kita masukkan mata gergaji nyandik seperti ini kita masukkan ke lubang yang telah kita lubangin tadi dan ujungnya ini kita ikat baru kita memotongnya terima kasih telah menonton ini hasilnya selanjutnya kita pasang di tutupnya dan ini untuk bantalnya di dalamnya gabus yang merahnya ini saya pakai kain blodoo ini gabus kotik kita balut pakai kain blodoo seperti ini teman-teman selanjutnya selanjutnya kita kita tekor pakai bunga plastik ini bunga yang telah kita sediakan kita tekor kita taruh untuk sesuainya saja kita atur dan ini hasilnya teman-teman terima kasih terima kasih sudah menonton video kita selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba